Aruskas, saya pikir di semua perusahaan-perusahaan pariwisata, itu semuanya sekarang minus. Sekarang aruskas sudah merah semua, sudah minus. Setiap perusahaan itu saya yakin nombok gitu. Jadi nggak ada yang surplus, semuanya sudah tidak ada lagi yang menjalankan seperti budgeting, bagaimana menghitung budget, pengen mengejar GOP berapa persen, saya rasa sudah nggak bisa dah. Semuanya sudah berdarah-darah, kondisi kas sudah minus, ngerogok kantong sudah dalam. Saya yakin banyak sekali pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata, entah itu taman hiburan, entah itu hotel, entah itu restoran, sudah sebagian gulung tikar deh karena ownernya sudah nggak sanggup nombokin terus. Itu kondisinya sangat-sangat parah. Mungkin industri yang terparah dari semua jenis industri adalah pariwisata saat ini. Untuk gombang PHK sendiri di industri pariwisata seperti apa Pak? Seberapa besar? Banyak sekali. Jadi kalau dihitung ya, kalau dihitung hotel misalnya yang biasa memperkerjakan 200 karyawan, sekarang itu nggak sampai 20 persen yang masih diperkerjakan. Karena rendahnya akupensi, rendahnya kegiatan, jadi dengan tidak adanya bangket, tidak ada pesta, tidak ada acara, tidak ada meeting, itu paling sisa 20 persen karyawannya. Itu pun sudah bagus. Nah yang sisanya itu, sekarang ya nggak tahulah nasibnya gimana, itu kondisi sangat-sangat parah. Begitu Mbak Alim. Strategi dari para pengusaha untuk bertahan seperti apa Pak sejauh ini yang Anda ketahui? Strateginya adalah bagaimana menekan VIKOS serendah mungkin. Bagaimana menekan VIKOS itu hal yang pertama dilakukan. Jadi mengurang semua pengeluaran-pengeluaran tetap. Jadi kalau ada kegiatan, kita tidak masalah. Ada kos tambahan. Tetapi selama tidak ada kegiatan, kos itu harus adalah serendah-rendahnya. Itu strategi yang sekarang sedang dijalankan. Banyak industri pariwisata yang bernego dengan mantan karyawan untuk mau dirumahkan dulu. Tetapi di lain pihak, kita juga mengetahui suasananya begitu sulit karena mereka juga punya keluarga, mereka harus makan. Ini kondisi industri pariwisata saat ini, termasuk juga orang-orang seni yang kerja di industri pariwisata. Sekarang sudah nggak ada pertunjukan-pertunjukan. Mereka yang bekerja seni sudah sangat sulit. Saya bahkan melihat begitu banyak penggiat seni yang punya peralatan-peralatan itu sampai melepas peralatannya dijual hanya untuk menghidupin keluarganya. Nah itu kalau nanti suasana baik lagi, dia mau main pakai apa kalau peralatannya dijual. Itu kondisi yang begitu menyedihkan. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.